Halo bosku, jumpa lagi dengan kita di Rio Microfishing Hari ini kita akan mancing lagi bos, ini kita pagi hari tapi agak kesiangan Karena tadi pagi itu ada kegiatan, jadi kita gak bisa pagi-pagi sekali Hari ini kan mancing di sungai Bogowonto ya bos Sungai Bogowonto ini termasuk sungai terbesar di kota kita Disini juga banyak spesiesnya, dari segala macam jenis water Catfish, dan masih banyak lagi Oke bosku, buat kalian yang baru aja nonton Jangan lupa like dan komen Untuk selalu men-support channel kita Langsung saja, tidak usah basah-basih Kita akan mencobanya, siapa nanti ada siluman waedan yang mau kita evakuasi Tetap di Rio Microfishing Kita lempar lagi bos Ini tadi kita datang di sini, itu mendung padanya Panasnya sudah datang lagi Besar ini kayaknya bos Wah, dapat ikan kerapu ini bos Wah, biasa Wah, ini bagus ini Ini dia bos Ini dia Ikan kerapu atau boso Ini adalah boso air tawar ya bos Nanti untuk nama ilmiahnya atau nama aslinya ikan ini Kita taruh di sini Karena saya kurang paham untuk namanya Kalau setahu saya ini ikan bos Ikan bos ini bisa mencapai bobot sekitar setengah kilo atau mungkin satu kilo bos Dengan panjang bisa mencapai 20 cm Luar biasa ini tarikannya bos Ini kayaknya ini Oke, kita akan rilis Terus kita lanjut mancing lagi Tetap di Rio Microfishing Mantap Jadi bos, kita lempar lagi Ini karena Apa namanya Musim hujan ya bos Jadi Ujannya itu agak Susah Spotnya itu juga Apa namanya Airnya mengalir semua Terus Pas kita mancing di Sumatera Kita lempar lagi Aduh, karena kita mancingnya di basembatan juga Jadi banyak orang lewat Suaranya agak busing Tapi Nah beneran Coba-coba Gak apa-apa Yang penting kita bisa Mencari hiburan Nambil kita tipis-tipis Mempar rumpan Dari tadi dimakan Terus ada yang kena Kalau di banteran itu Biasanya kayak Tidak kira besar Ini dia bos Ikan pertama kita Dengan ses 2-3 cm Ya bos Microfishing hari ini Kita dapatkan keprek Atau Ikan water sirip Kuning ya bos Tuh Ekor kuning Ini sesnya lumayan Walaupun masih kecil Tapi Bisa Memiliki kekuatan yang cukup Kuat untuk menarik Senar saya Sehingga Pantinya tuh Melenggung tajam Dari Oke Seperti apa keselurannya Kita akan lanjut lagi Mantap Oke bosku Kita lempar lagi Kita bantar-bantaran Arus-arus kencang Ini tiap atau Nanti ada bubble Karena dari tadi Kayaknya kecil-kecil Terus Sejauh ini belum ada Yang tesnya Mengesankan Namanya Resikian Tidak bisa dipaksakan Secara atau kecil Itu bukan masalah Itu kita Mancing Dapat yuyu Ternyata Di bawah yang ada Kita kira ini kan Besar Kalempar lagi Dapat lagi Ini dia ikan ketiga Mantap sekali Ikan dengan sesmi Tapi tarikannya Lumayan Ini namanya Water kepek Atau water sirip kuning Kita akan Release lagi Lalu kita lanjut Mancing lagi Mantap Oke bos Kita pindah Geser sedikit Ke sebelah kiri Karena disana Ikan sudah pada Pergi Tidak tahu kemana Kita ada Di sebelah sini Siapa tahu ada Ikan-ikan lain Yang mau kita evakuasi Oke bos Langsung kita lempar Tadi saya nyoba Disini tuh Cepat ada pergerakan Tapi gak tahu Kita coba Bajah dulu Tempat duduknya Juga enak Disini tuh Teduh Ini udah mulai Gak panas Kayak tadi Tadi tuh panas sekali Ya Sampai kering Ya Alam beli Sudah diberikan Keiupan Semoga aja Ada ikan Yang cukup Bagus Size Besar Kita bawa pulang Dan kita pulang Abadahan kosong Ini mulai makan lagi Oke Dapet kita Akhirnya Yang lama Sudah ditunggu-tunggu Datang juga Aduh Lepas Bosku Kecil tapi Gak apa-apa Kita Cari lagi Belum rezeki Itu berarti Kalau Makan Yang mau cari Saya Makanya Galak sekali Disini Bos Dapet lagi Bos Ini dia Weh Gampang sekali Masing ikan-ikan Seperti ini Tuh Luar biasa Dapet lagi kita Buat kalian yang Kalau mancing ikan-ikan Besar boncos Terus Kalian harus mencoba Jalan mikrofishing Karena mikrofishing itu Nikmat Pasti dapat Terus juga kita bisa Menikmati Lebih menikmati sensasinya Pokoknya mantap Kita lanjut Mancing lagi Apakah Mau makan lagi Pakan saya Baunya Sudah kurang Sudah bebas Karena Sudah lama Di dalam kulkas Jadi mungkin Ikanya Tidak terlalu Tidak begitu Tertarik Ini harus klik Yang baru Atau rasbora Yang baru Biar bisa Memiliki aroma Yang wangi Biar ikan itu Jadi tertarik Dengan makan Bau-bau Petelele Gitu kan Mungkin bagus Tapi Tidak tahu Ikan sukanya Apa Kita tidak tahu Kalau kita tidak Tanya Nanti Kalau dapat Kita tanya Dimakan Luar biasa Teripit Nget Sikit Luar biasa Jatuh Bagaimana Karena Ikannya jatuh Ada besar Tadi Kurang lebih Antara 5 kilo Ada Jadi besarnya Saya tidak bisa Memastikan Karena Ikan sudah Terlihat Oke bosku Karena ini Sudah siang Tadi Kita sempat Menyesal juga Karena ikan Besarnya jatuh Sekali lagi Mohon maaf Kalau ada Salah kata Yang Ada Di setiap Pembicaraan Saya Oke Terima kasih Banyak Yang sudah Nonton Dan selalu Men-support Konten kita Oke bosku Mungkin sampai disini Perjalanan mancing kita Hari ini Karena Kita tadi juga Banyak yang Mocel Kita Memutuskan Untuk Mengakhiri Perjalanan Mancing kita Buat kalian yang sudah Nonton Sekali lagi Terima kasih Jangan lupa Like dan Comment Untuk selalu Men-support Channel kita Agar selalu Bisa Bisa memberikan Hiburan-hiburan Yang Hiburan Seperti Yang penting Bisa menghibur Oke Saya Ryo Mikro Fishing Mohon undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mikro Fishing